Kedatangan vaksin tahap ketujuh, yaitu vaksin Sinovac yang datang dari Tiongkok, China. Visual yang ada saksikan saat ini adalah proses kedatangan vaksin yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Bantan. Indonesia kembali kedatangan vaksin COVID-19 Sinovac sebanyak 16 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku yang akan tiba. Dan pemirsa dari vaksin bahan baku ini akan diproduksi kembali oleh Bio Farma menjadi vaksin jadi, yang nantinya akan menjadi atau memudahkan proses dan juga program vaksinasi yang berlangsung saat ini. Tentunya dengan ada tambahan 16 juta bahan baku dosis vaksin Sinovac, ini maka ada total 52 juta dosis vaksin Sinovac yang sudah ada di Indonesia. Dan sebelumnya bahan baku vaksin sudah datang 36 juta dosis. Sementara itu Bio Farma sejauh ini juga sudah memproduksi 20 batch atau sekitar 20 juta dosis vaksin Sinovac. Dan vaksin tersebut juga sudah mengantongi izin pakai dari Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan atau Bepom. Kita sudah punya berarti 53,5 vaksin, bulk vaksin. Berikutnya jumlah vaksin tersebut setara dengan nilai pabian sebesar 101 juta 3.080 USD. Berikutnya perkiraan fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah sebesar 255 miliar rupiah yang terdiri dari biaya masuk, PPN import, PPH pasal 22 import. Selain fasilitas fiskal tersebut juga diberikan percepatan pengeluaran barang dan atas importasi vaksin COVID-19. Teman-teman sekalian, vaksin dalam 9 info trainer ini dibawa oleh pesawat Garuda dan baru tiba. Kemudian vaksin ini akan langsung dibawa ke 3 unit truk ke Bio Farma untuk dilakukan produksi. Tentu saja nanti setelah diproduksi akan dievaluasi baik secara mutu oleh Badan PPPom sebelum nanti akan dijadikan vaksin yang akan dipakai oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.